Jenis semangka untuk berbiji ini kami pakai sunflower, sebesar ini masih dalam usia 50 hari. Tanaman ini mengenal nasa itu tidak dari awal, tetapi pada saat usia tanaman sudah di atas 20 hari. Luasan ini kurang lebih menghabiskan 5 botol nasa Pak, dengan 5 botol hormon. Dosisnya ini saya pakai 4 tutup BOC nasa dan 1 tutup hormon. Pupuknya biasa pakai TSP, ZA, juga KCL, sudah sesekali dicampur dengan NPK. Dari penampakan daun ini saja, dalam usia yang sudah mau panen kurang lebih 1 minggu, biasanya kalau yang lain sudah amblas, sudah kering pada kering semua daunnya. Tetapi setelah memakai nasa, penampakan daun ini kisaran masih usia 40 hari, padahal ini sudah 50 hari. Jadi jauh relatif lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakitnya. Ukuran buahnya yang seperti ini, lebih 10 kg ini Pak. Padahal sebelumnya, ini rata ini, ini juga sama besarnya. Sebelumnya paling banter ya, 6, 6 kg, 5 kg itu ratanya Pak. Rata-rata 5 kg? Ya, sebelum menggunakan nasa, dengan populasi 0,4 ini kan kurang lebih populasinya 6.000 x 5 kg. Nah sekarang ini sudah 8-10 kg x 3.000 itu. Sudah meningkat sekitar 75% dari hasil pertumbuhan awal. Itu memang pesat sekali, dan perlu diketahui ya. Pada saat sudah buah itu mencapai umur 40, itu perkembangan pucuk, itu biasanya sudah mandek dengan sendirinya. Jadi biaya untuk pemangkasan itu relatif, sudah tidak ada menambahan biaya untuk pemangkasan Pak. Karena dengan sendirinya itu pertumbuhan tersetop, tetapi pembesaran buah ini tetap berjalan Pak. Terus proses untuk non biji, proses perkawinan atau proses pengawinkan itu, lebih awal kurang lebih 4 hari.